Bajar strategi perang, dan akhirnya bisa mengelabui, dan beliau juga tahu tentang perekonomian BTW ya Karena akhirnya bisa memukul Belanda, karena waktu itu kayaknya ada hutang juga yang membuat akhirnya bikin Belanda jadi makin terpuruk ya waktu itu Sudah diceritain Jadi Tegarjo itu di dalam babat di Bonogoro diceritakan menjadi tempat yang sangat luar biasa Banyak orang di dalam babat diceritakan ngungsu ilmu Belajar, dan kemudian banyak orang mencari makan disitu Dan Pangeran di Bonogoro juga seorang petani Kalau tanahnya peninggalan nenek buyutnya itu mungkin kalau sekarang tiga atau empat kecamatan Dari Kuarasan sampai ke Kasian sana Dan Pangeran di Bonogoro juga diasoh oleh dua pamannya Adiknya Sri Sultan Hamengkubono ketiga yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Joyokusumo Yang kelak mereka berdua ini juga mengikuti Pangeran di Bonogoro untuk berperang Dan kemudian dari kalangan ulama, dari kalangan santri, dari pondok-pondok pesantren Bahkan rakyat, bahkan kaum berandal juga membantu Pangeran di Bonogoro Nah disitulah kesatuan militer Pangeran di Bonogoro itu terbentuk dengan sangat kuat Dengan jumlah yang luar biasa Hanya sayangnya memang Ujian demi ujian terus berjalan Sehingga seperti semula lagi Ada keretakan-keretakan yang justru itu kemudian Melemahkan perjuangan Pangeran di Bonogoro dan kawan-kawannya Keretakan yang seperti apa itu Pak Deng? Misalnya ada yang merasa sudah lelah perang Ada perbedaan prinsip antara Pangeran di Bonogoro dengan Kiai Mojo Ada perbedaan prinsip antara Pangeran di Bonogoro dengan Sentot Dan kemudian beberapa Panglima juga sudah gugur Misalnya Alibasah Muhammad Usman Itu ada Alibasah pertama yang diangkat oleh Pangeran di Bonogoro Kemudian ada Alibasah Abdul Kamil Itu adalah kakaknya Sentot Sekaligus adik iparnya Pangeran di Bonogoro Sekaligus juga menantunya Pangeran di Bonogoro Dan diangkat menjadi Panglima Nah di dalam wayang diceritakan beliau gugur Ditangisi oleh Pangeran di Bonogoro Nah itulah Alibasah Abdul Kamil Nah ketika Alibasah Abdul Kamil gugur Yang menggantikan adalah Sentot Adiknya Jadi banyak sekali sebetulnya Sejarah di Bonogoro ini yang belum terungkap Orang taunya Sentot adalah Panglima Padahal dia adik ipar juga Nah kemudian ada yang menyerah Ada yang gugur Kemudian pamannya Pangeran di Bonogoro Yang mengasuh dari kecil yaitu Pangeran Coyokusumo Itu juga gugur di medan perang Dan kemudian Pangeran di Bonogoro Melanjutkan peperangan di wilayah Romo Atau sekarang Kebumen Dan disanalah Pangeran di Bonogoro Kena sakit malaria Selama tiga bulan Beliau berada di dalam hutan Hanya diikuti oleh dua orang Abdinya Pak itu malaria ya serem ya pasti Iya itu wabah Jadi sama sekarang Sama kayak sekarang Oh jadi ada wabah juga pada waktu itu ya Dan Pangeran di Bonogoro Kena juga Tapi sembuh lah ya Nah justru pada saat Pangeran di Bonogoro sakit Itulah kemudian Belanda itu mendekati Orang-orangnya Pangeran di Bonogoro Membujuk supaya Yuk berdame yuk Kita berunding yuk Nah akhirnya Ketika Pangeran di Bonogoro Sudah agak sembuh Keluar dari hutan Ternyata para pengikutnya Sudah mulai membujuk di Bonogoro Agar supaya mau menerima Tawaran damai dari Belanda Gitu Oke keren keren ya Ternyata banyak hal yang bisa kita teladani Dari beliau Nah untuk Pak D sendiri nih Yang sampai sekarang Apa yang paling Apa ya Yang paling terkena nih ya Sikap atau sifat Atau karakternya Pangeran di Bonogoro Yang paling dipegang sama Pak D Punya prinsip Prinsip Ya Jadi Pangeran di Bonogoro adalah Sama seperti kita Orang biasa Dia bukan nabi Dia bukan malaikat Banyak digambarkan Pangeran di Bonogoro adalah Orang yang Sakpi mandraguna Sebetulnya yang namanya Kesaktian Pangeran di Bonogoro itu Adalah karena ketabahannya Dia tabah Dia mau bertahan Dan dia punya prinsip Nah ini sebagai Sebagai anak muda Dan saya yakin Elisa juga orang yang Punya prinsip Kamu gak punya prinsip Sehingga kamu punya cita-cita Harus selesai S3 Baru setelah itu Itu luar biasa Nah generasi millennial Harus punya prinsip Haruslah Jadi semua orang bisa menjadi Seperti di Bonogoro Di bidangnya masing-masing Penting itu PIEP Kan Negoro Dipo Negoro muda Jangan sampai kita lupa sejarah Karena ini yang membuat kita Bisa tahu nih Oh ternyata Dulu leluhur kita tuh Punya prinsip Berarti kita yang punya prinsip Yang sama kuatnya Ya Sokor-sokor sama Sokor-sokor lebih kuat Iya Iya harus seperti itu Kita harus melebihi Generasi yang sebelumnya Supaya grafiknya naik Kalau kita di bawah Generasi masa lalu Maka grafiknya menurun Menurun Benar Benar Wah Sebesarnya tertantang ya Nah ini aku mau tanya-tanya Hal-hal yang ini nih Yang di luar perjuangannya nih Boleh ya Boleh Bojone Pangeran di Bonogoro itu Ake Kata nih Baik Di dalam catatan keluarga Di dalam babat Setelah kami kompil Pangeran di Bonogoro Menikah delapan kali Delapan Delapan ya Kan di Manado juga ada Jadi delapan itu bukan hidup Di waktu yang sama Jadi menikah 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 Kemudian ini wafat Menikah Jadi Akhirnya hanya empat yang hidup Gitu loh Oke 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 Nah di Di masa perang itu Di dalam babat Pangeran di Bonogoro Menceritakan Kesedihannya yang luar biasa Ketika Istrinya yang bernama Rattenayu Madhuretno Kakaknya Sentot itu wafat Itu yang pertama? Itu istri yang keberapa ya Satu Dua Tiga Madhuretno kalau gak salah Istri yang ketiga atau keempat Jadi istri pertama Wafat sebelum perang Istri kedua itu Pisah Ranjang Istri ketiga itu Wafat sebelum perang Kemudian sebelum perang juga Sudah menikah dengan Madhuretno Oke oke Nah kemudian Ini sudah Wafat Kemudian Pangeran di Bonogoro Menikah lagi Kemudian ketika Madhuretno wafat Pangeran di Bonogoro Menikah empat lagi Sehingga di dalam babat Diceritakan Genep apat meneh Gitu Jadi bukan seperti Yang supur Delapan di kandeng Gitu Oh iya Jadi ganti-ganti Gitu Nah dengan putra 22 Di buku ini Udah tak ceritain Putranya 22 Nah ini dari yang Istri yang keberapa nih Kalau urutan memang Tidak Tidak Bisa dipastikan Tetapi Kalau enggak istri Ke Tiga ya keempat Jadi Pangeran di Bonogoro Menikah dengan Keturunan Ronggo Prawiro Terjo itu Ada tiga Satu Rathena Yuma Turetno Itu yang kemudian Menjadi Official wife Kalau Peter Keri mengatakan Istri utama Permaisuri Kalau raja Kemudian Citrawati Itu dari Cucunya Ronggo Prawiro Terjo pertama Kemudian Yang ketiga adalah Retna Ningsih Ini istri yang paling Dikenal Dalam sejarah Saat ini Yang paling romantis ya Kalau di dalam Babat ini Pangeran di Bonogoro Justru Yang paling Ditonjolkan Yang paling banyak Dikupas adalah Maduretno Dan itu adalah Memang pilihan Beliau Jadi istri yang pertama Adalah pilihan Neneknya Atau nenek Buyutnya Istri kedua Adalah pilihan Bapaknya Jadi yang Betul-betul Pangeran di Bonogoro Itu Jatuh cinta Pada pandangan Pertama Itu Dengan Maduretno Itu Dan Pangeran di Bonogoro Luar biasa Yang berapa Yang berapa Yang berapa Yang berapa Manggilnya dengan sebutan Intan dari surga Waduh Intan dari surga Indah-indah sekali Dan Pangeran di Bonogoro Menyebutkan dirinya itu Dengan mengatakan Abdimu Abdinya istrinya Berarti di Bonogoro itu Betul-betul Mengangkat Derajatnya wanita Dan menurunkan dirinya sendiri Untuk Mengagumi wanita Ya karena beliau juga Ditidik sama Wanita-wanita Hebat kan Ya mungkin salah satunya Karena itu Karena beliau Besar di Di tangan Tiga perempuan perkasa Itu tadi Keren-keren Wah Ya itu tadi ya Perjualan Pak Heran Di Bonogoro Btw Ukuran bajunya Itu ganteng gak sih Bajunya itu Kayaknya Maksudnya Kalau di Apa kan Lihat di Di lukisannya Raden Salah Itu ya Beliau tuh Sangat Apa ya Karakternya Kelihatan banget Dari cara berpakaiannya Terus Wajahnya tuh Kayak karismatik Kayak gitu Kalau disitu ya Apa enggak Tapi kan kita gak tau nih Wajah Hasilnya seperti apa Nah kalau Pak Ade sendiri Tau enggak Maksudnya Sama Mbak Pada saat itu Sayangnya memang Belum ada teknologi Fotografi ya Adanya Skeet Nah skeet itu Pernah dibuat Langsung di depan Pangeran Diponegoro Ketika Pangeran Diponegoro Ditawan di Batavia Di Stadaos Ada seorang Pelukis Pelukis skeet Dari Belanda Itu Membuat skeet Sewajahnya Pangeran Diponegoro Yang menggunakan Jubah itu Dan kemudian Berdasarkan skeet Yang dibuat oleh Janebik Itulah Wajah Diponegoro Yang sekarang ini Populer Jadi Niru Apa yang dibuat oleh Janebik Tetapi kalau Mbah-mbah sih Mengatakan Pangeran Diponegoro Itu orang yang Ganteng sekali Enggak Jelek Enggak Tinggi sekali Enggak Tapi pendek Juga Enggak Kalau masalah Jubah yang di Magelang itu Kan besar sekali Itu Itu karena Jubahnya Salah nyimpannya Harusnya Jubah itu Tidak boleh digantung Harusnya dihampar Gitu kan Maka itu Mulur Semakin Panjang Ya kurang lebih Kayak saya Gitu lah Oke Tadi seru banget ya Kita udah ngomongin Diponegoro Macem-macem lah Dari apa Sampai apa Nah sekarang Kita ke arah Yang lebih ini Maksudnya Kita mau Ambil saringan Kan tadi kita lihat Udah nonton Wayangnya nih Perjuangannya Kelihatan luar biasa Kayak gitu Nah Kira-kira nih Pak Ade Kan ini Yang nonton Juga Banyak kalangan Dari milenial Juga ada Yang Ya dari semua usia Dari semua kalangan Kayak gitu Kira-kira Pak Ade bisa berpesan Apa-apa yang bisa Kita teladani Dari beliau Terus Bagaimana Supaya kita bisa Berjuang Seperti itu Kamu nangis Nggak nonton Wayangnya Terah aruh juga Bergetar Tidak Siapa yang tidak Tidak mengagumi Tidak bergetar Tidak merasa Berhutang budi Kepada para pahlawan Kepada para pahlawan Orang gila itu Kalau Kalau nggak Nggak punya rasa Kagum Nggak punya rasa Berhutang budi Kepada para pahlawan Itu orang gila Jadi belajar sejarah Itu ya Memang Terkadang Cara Menyajikannya Membosankan Terima kasih